Intro Serwain beefnya itu benar-benar empuk Dan ada saus teriyaki-nya dia manis Ada asin, ada sedikit asamnya juga Benar-benar gurih Wow, ini enak banget Intro Terima kasih telah menonton Memiliki cita rasa yang beragam, kuliner Indonesia tidak hanya didominasi dari hasil rempah-rempah bumi Namun proses pengelolaannya menjadi salah satu kunci utama Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kuliner Indonesia tidak terlepas dari pencampuran berbagai negara Seperti Eropa, Cina, dan Timur Tengah Dan di episode kali ini, saya akan mengajak viewers untuk mengunjungi salah satu restoran Yang menyajikan masakan khas lokal dan juga peranakan Ingin tahu seperti apa? Ikuti perjalanan kuliner hari ini bersama saya Grace Wilson, hanya di Fooddiction Viewers, sekarang saya sudah berada di video selanjutnya di depan restoran La Madame dan kalau dilihat dari depan ini terlihat sangat cantik dan juga didominasi dengan warna putih dengan bangunan bergaya French Victorian yang menunjukkan nuansa budaya peranakan. Saya jadi penasaran dalamnya seperti apa? Let's move along! La Madame adalah sebuah restoran yang mengusung tema kombinasi Eropa dan Asia. Dekorasinya sangat cantik dan cukup terlihat vintage dengan didominasi warna putih, kursi-kursi bermotif floral serta susunan lantai persegi bermotif. Untuk aksen Eropanya sendiri terlihat dari ukuran pada tralis serta jendela dan langit-langit. Sedangkan aksen Asianya terlihat dari lukisan dinding perempuan berkebaya di beberapa sudut ruangan restoran. Viewers, tadi saya sudah keliling tempat ini dan menurut saya tempat ini sangat cantik, cozy dan cocok buat viewers yang memiliki hobi hunting tempat makanan yang unik dan menarik. Dan di belakang saya ini ada minibar dari La Madame. Dan minibar ini terlihat simple, cantik, namun tetap ada sintuhan vintage. I love the ceiling. Halo, apa kabar Pak? Baik. Baik. Saya mau tanya-tanya sedikit, ini nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Kalau saya lihat tadi, ini dominasi warna untuk interiornya tuh warna putih ya? Itu ada artis tersendiri? Exactly. Untuk artisnya sendiri sih nggak ada. Cuman emang si desainernya sendiri ngambil warna putih karena warna putih tuh lebih transparan. Ah, iya sih. Emang biar cocok juga mungkin dengan, karena kan ini banyak full color main dengan warna ya? Iya. Untuk interiornya ya? Iya. Jadi emang karena warna putih kan tadi lebih fleksibel, dia masuk ke warna apa saja gitu. Dan tempatnya sendiri emang kita desain colorful supaya kayak biar untuk perempuan banget itu masuk gitu. Oke, feminim gitu ya? Iya. Cocok lah buat, cocok buat wanita ya? Oke. Ayo Grace, mari kesana biar lebih nyaman kita belinya. Oke, sure. Silahkan Grace. Ya, terima kasih Pak. Saya mau melanjutkan perbincangan yang tadi nih Pak. Saya perasaran banget. Saya tertarik dengan konsep interiornya sendiri. Ini Bapak bisa jelaskan nggak? Oke, untuk konsep interiornya sendiri dari silam Adam ini emang lebih ke vintage ya gitu. Jadi semacam kayak emang kita lebih ke peranakan, emang ini agak sedikit ke Western. Terus ada kayak vintage-vintage French-nya gitu. Tapi tadi ya saya lihat sih ada kayak piringan, ada tulisan-tulisan mungkin kayak tulisan Mandarin gitu ya. Oh, benar. Kalau untuk ini Pak, target market-nya sendiri nih? Target market-nya ini lebih mengarah ke siapa aja? Kalau target market-nya sendiri sih silam Adam lebih ke perempuan ya. Dari mulai teenager sampai ke yang femalenya. Jadi dari anak-anak KBG socialite gitu sampai ke ibu-ibu juga sama gitu. Berarti suka ada event-event gitu ya, event kecil mungkin ya. Biasanya ada event apa aja sih yang jalan di sini? Ya kita sih emang seringnya untuk kayak arisan, terus birthday party, bridal shower. Karena memang cocok banget sama target market tadi ya. Perempuan kan suka ada arisan yang lucu-lucu gitu. Itu yang unik-unik, tempatnya juga sangat-sangat mendukung. Kalau yang membuat restoran ini spesial menu-menunya nih, lebih ke menu-menunya sendiri nih. Ini menu spesialnya ada apa aja? Kita untuk di sini menu spesialnya kita banyak. Cuman emang kita lebih kayak kita ada special healthy-nya itu kayak semacam kita ada. Disini ada lontong cap gomeh. Ah, kayaknya saya harus coba tuh lontong cap gomeh. Pasti viewers juga penasaran tuh. Siap, nanti saya kasih dress coba untuk lontong cap gomehnya. Oh iya, saya tadi kan pas saya masuk, saya lihat disitu ada kayak makanan jajanan tradisional kayak gitu ya. Itu buatan Lamadam restoran sendiri. Ya itu emang kita di depan itu emang kita ada pastry gitu dan itu emang kita homemade. Jadi emang kita bikin jajanan pasar atau mungkin jajanan tradisional gitu ya. Iya jajanan tradisional tadi. Dan itu hijin banget ya bener-bener tertutup. Emang itu karena untuk sekarang kan mungkin orang mau cari jajanan-jajanan tempo dulu gitu kan agak sedikit susah. Susah ya mungkin mesti ke pasar lu atau apa. Tapi kalau ke sini bisa nyobain. Kita bikin jadi untuk kebiasaan mungkin kalau orang makan di pinggir jalan agak sedikit worry dengan kita bikin sehijin mungkin. Kita taruh di restoran jadi orang juga nggak worth it lagi untuk makannya gitu. Oke. Oh ini, ini one of the special menu, a drink. Dan ada candy bubble. Iya. Ini salah satu kita punya signature mocktail. Oke. Oke mungkin let's try lah. Ini cantik banget ya viewers. Ini rasanya? Watermelon. Jadi rasanya semacam untuk Anggerdinya sendiri itu dari watermelon sama syrup bubble. Oke. Saya langsung coba deh, saya penasaran sekali. Lihatnya cantik. Hmm. Hmm. It tastes unique. Very unique. Tadi juga saya mau nanya nih, tadi saya masuk, saya lihat ada tulisan MSL House. Iya. Itu gimana itu? Saya sedikit bahkan melihat tulisan Lamadam restorannya. Benar. Jadi sekarang juga mungkin banyak orang yang agak sedikit bingung gitu. Karena stand untuk Lamadamnya sendiri kurang begitu menonjol, lebih menonjol ke MSL House gitu. MSL sendiri itu emang nama buildingnya gitu. Oke. Yang artinya sendiri itu ya Madam Sintali. Jadi emang punya si owner gitu. So Madam Sintali yang punya Lamadam restorannya. Benar. Hai si. Jadi emang MSL itu buildingnya dan Lamadam restoran sendiri ada di dalam MSL House itu. Oke deh. Saya nih mau minta izin pak. Iya. Saya mau penasaran banget untuk ke dapurnya. Supaya saya bisa masak-masak sama chefnya. Boleh. Boleh. Searsnya nggak apa-apa. Nggak apa saya obrak-abrik sedikit bapurnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak berantakan. Tetap rapi. Boleh, boleh. Viewers sebentar lagi saya mau ke kitchen dan juga mau masak-masak dengan chefnya. Tapi sebenarnya saya mau habiskan dulu bubble drinknya. Sear loin kita ini, kita nggak pakai padnya. Kita buang sampai nggak dapatnya. Baru kita iris. Ini tetap kita buang. Oke. Baru kita slice. Slice miring. Kita akan cukup. Ini benar-benar cukup ya. Iya. Terima kasih. Viewers, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Badi. Dan sekarang saya sudah berada di depan kitchen dari Lamadam. Dan saya mau melihat-lihat kitchennya dan juga bantuin chefnya masak. So, ikuti saya terus ya. Halo chef. Halo. Halo. Apa kabar? Mau masak apa nih chef? Kita mau masak sirloin. Bistik. Bistik peranakan. Bistik peranakan. So, viewers. Sekarang saya mau bantu chef masak, boleh ya? Boleh. So, viewers saya mau bantu chef masak Bistik peranakan. So, ini bahannya ada apa aja ya Chef? Bahannya kita ada sirloin. Ada sirloin. Ada vegetable, sayuran. Oke, sayuran yang nanti ini akan ditumis? Akan ditumis. Ditumis. Oke. Lalu ada? Saus dari haki. Ada saus, ini secret sauce nya Lamadam mungkin ya. Terus untuk bumbunya ini ada apa aja? Bumbunya kita ada jenis pala, bawang bombay. Ini ada kayu manis juga ya? Kayu manis. Terus ada bawang bombay. Bawang merah, bawang putih. Ini untuk marinade. Untuk marinade nya. Kalau untuk bumbu untuk tumisnya biasa. Ini ada bawang bombay. Ini ada bawang bombay. Oke deh. So, kita langsung masak aja. Masak-masak. Oke, ini apa nih? First step nya? Kita pertama, kita tumis dulu sayurannya. Tumis dulu sayurannya boleh. Kita nyalain jerukompornya ya. Oke, ini tadi sudah. Oh, ini sudah ada bawang. Ini sudah ada bawang bombay ya? Bawang bombay. Tinggal kita masukin. Dan juga tadi kasih sedikit mentega nih ya. Aromanya. Gardik. Oke, gardiknya. Sayurannya udah kita rebus duluan ya. Oh, udah direbus. Jadi ini ada wortel. Ada wortel. Ada brokoli. Ada kembang kol. Sama ada buncit. Buncit. Oke. Kaldu. Ini kaldu apa nih? Kaldu daging ya. Kaldu daging ya. Kaldu daging. Supaya ada rasa gurihnya. Supaya ada rasa gurihnya. Baru kita kasih sesening ya. Kita kasih. Ada garam. Garam. Terus ada penyedap. Oke. Garamnya sedikit aja. Terus sama ada lada putih. Lada putih. Sama gula. Sama gula. Gulanya berapa. Penyedapnya tadi tuh kaldu. 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 Kaldu sapi ya. Kaldu sapi. Oke. Berarti ini dimasak sampai dia agak. Sampai dia. Ini dikit ya. Karena sebenarnya sayurannya sudah matang. Oke. Oke. Sudah cukup. Sudah? Oke. Baru kita sekarang akan masak sirloinnya. Sirloinnya. Oke. Jadi ini sekarang kita mau masak ke sirloinnya. Masak sirloinnya. Oke. Sirloinnya kita grill. Oke. Ini harus dipotong dulu atau? Dipotong dulu fatnya biar mudah dibakarnya. Oke. Oke. Bentar ya. Ini mau dipindah ya Chef ya? Kita pindah dulu ke sini. Oke. Bantu-bantu. Karena bumbunya sudah tidak dipakai lagi ya Chef ya. Oke. Jadi tadi itu dagingnya dimarinate dulu ya Chef ya? Dimarinate dulu. Kurang lebih dia. Kalau untuk lebih meresap bumbunya satu hari. Oke. Nah. Kita tutup potong dini aja. Supaya masaknya lebih mudah. Iya dan lebih cepat. Oke. Langsung aja kita bakar. Ini grillnya sudah panas ya. Sudah panas ya. Wow. Dan tadi kita kasih sedikit oil juga ya. Supaya dia nggak terlalu kering ya. Supaya nggak lengket. Oke. Yang digunakan itu salad oil. Salad oil. Oke. Nah. Sementara dia sambil kita grill. Kita panasin sausnya. Oke. Boleh. Oke. Ada di sini akan ada special sauce-nya. Sausnya ini ada? Dia udah? Dari. Udah jadi. Udah jadi dari apa aja itu? Jenisnya dia dari teriyaki sauce. Oh teriyaki sauce. Nice. Jadi itu ada isinya ada? Ada bawang bombay. Ada bawang bombay. Bawang putih. Teriyaki sauce berarti rasanya agak manis. Agak manis manis. Terasaran banget tuh. Kalau udah di combine dengan dagingnya. Dicenderung dia dengan kentang gitu ya. Ya. Nah kalau kita ini di sini dengan nasi gitu. Nah ini cukup begini. Ini apakah kita buat sampai kental? Atau dia akan? Ntar kita pakai pengental. Sedikit aja. Oke. Supaya kentalnya pas. Dan ini akan ditaburkan di atas. Di atas. Cukup satu sendok aja. Oke. Kita lihat hasilnya dia akan langsung jadi kentalnya. Seperti atas. Jangan terlalu matang. Kita buang ya. Ini padnya kita nggak pakai. Kalau sirloin kita ini. Kita nggak pakai padnya. Kita buang. Sampai nggak ada padnya. Baru kita iris. Ini tetap kita buang. Oke. Baru kita slice. Slice miring ke depan cukup. Ini benar-benar empuk ya. Iya. Baru terkita sajikan di piringnya. Di piringnya. Di piringnya. Di piringnya dengan kayu. Oh lucu. Nasinya bentuknya seperti nasi tumpeng mini. Oh. Ini sayuran yang tadi sudah di. Sudah di sauté. Dengan bawang bombay. Bawang putih. Sedikit kaldu. Garam. Oh. Looks so healthy. Kita kasih siramin aja. Supaya rasanya lebih benar-benar gurih. Lebih. Lebih beras. Tadi kirim seperti ini. Oke. Nice. Eh ya? Sekitar. Aduh. Takut-takut salah. Semuanya tuh. Sebelah sini. Dikit lagi. Dikit lagi. Taraaa. Ini dia. Bistik peranakan khas Lamadam. Dan viewers bayangin ini ada sirloin. Daging sirloin yang disirami saus teriyaki. Dan juga ada sayurnya. Ada sayurnya. Ini oriental sauce. Benar-benar khas Lamadam. Viewers penasaran kan rasanya seperti apa. So don't go anywhere. Cause I'm gonna try this food. Ini lontong cap gomeh terenak yang pernah saya coba. Ini enak banget viewers. Terima kasih. This is the moment of glory. Ini di depan saya sudah ada makanan-makanan yang terlihat delicious fish. Dan pasti rasanya juga delicious fish. Di sini ada appetizer-nya. Di sini ada soup nona. Dan untuk main course-nya ada tiga. Yang pertama di sini ada nasi tumpeng nyonya. Ada lontong cap gomeh. Dan juga ada bistik peranakan. Dan untuk dessert-nya di sini ada ketan hitam Enso. Dan juga di sini ada salah satu minuman spesial. Namanya ras. Penasaran kan untuk rasanya? Let's try the appetizer first. Jadi ini ada soup nona. Soup nona ini terlihat sangat healthy. Dan juga look so delicious. Look so warm. And mungkin kalau viewers lagi hujan terus makan sup ini kayaknya enak banget. Ini ada bihun. Ada toge. Dan juga ada bakso sapinya. Saya mau coba bakso sapinya viewers. Baksonya enak banget. Jadi di dalam baksonya itu ada potongan wortel. Dan juga untuk daging ayamnya sendiri itu benar-benar kerasa banget sih viewers. Terlihat potongan-potongan wortelnya. Ada juga bihunnya. Jadi soup nona ini seperti bakso sarang burung. Mereka sebut bakso sarang burung. Kenapa? Karena itu dia tadi. Ada bihunnya. Ada toge-nya. Dan ini enak banget. Sekarang saya mau coba ke main course pertama. Di sini main course pertama ada nasi tumpeng nyonya. Wow ini benar-benar seperti heaven tersendiri ya. Jadi ini di sini ada banyak sekali makanan. Di sini ada abon. Di sini ada cumi. Tempe. Wow ada ayam. Ada telur balado. Ada ikan. Mie. Dan juga ada telur. Telur potong. Dan juga ada sambal gorengnya. Ini saya cium sih. Sambal gorengnya enak banget. Saya jadi penasaran. Saya mau coba nasinya sendiri ini. Hmm. Rasanya seperti nasi uduk. Dan di sini ada ditaburi bawang goreng. Uh. Renyah ya. Saya mau coba dengan cuminya. Hmm. Cuminya enak banget. Enak viewers. Ini seperti nasi uduk. Dan juga lauknya tuh benar-benar lengkap. Ada ikan. Ada telur. Ada mie. Mungkin kalau mau yang makan besar bisa ini. Hmm. Nice. Especially sambal. Really nice. Well sekarang saya mau move along. Ke next main course. Ini ada bistik peranakan. Taraaa. Jadi tadi viewers sudah lihat kan kalau bistiknya sudah dimarinate dulu. Lalu tadi juga sudah lihat proses pembuatan untuk sayurnya sendiri disauté. Dan saya penasaran banget rasanya. Sirloin beef disirami dengan saus teriyaki. Uh. Viewers juga pasti penasaran banget kan rasanya seperti apa. Let's try it. Saya pertama mau coba beefnya yang sudah disirami saus teriyaki tadi. Yummy. Jadi sirloin beefnya itu benar-benar empuk. Dan ada saus teriyakinya dia manis. Ada asin. Ada sedikit asemnya juga. Benar-benar gurih. Wow. Ini enak banget. Saya mau coba dengan nasi dan juga sayurnya. Really nice. Nice sauce with the vegetables. Tastes so healthy. Super nice. Now I'm gonna move along. To the lontong cap gomeh. Saya juga penasaran banget. Karena lontong cap gomeh ini gak seperti biasa yang saya lihat. Karena disini ada ayam-ayam rendangnya itu masih full. Jadi belum dipotong-potong sih. Jadi penasaran. Nah kita coba lihat disini. Disini ada lontong. Ada keripik kentang. Dan juga ada dagingnya. Ada ayamnya. Dan disajikan juga dengan kuahnya. Ada tahu-tahu cowenya juga. Wow. Penasaran rasanya seperti apa ya viewers? Let's try it. Saya akan tuangkan dulu kuahnya. Oh nice. Saya coba lontong dengan kuahnya. Kuahnya bener-bener super-super gurih. Wow. Ini lontong cap gomeh terenak yang pernah saya coba. Ini enak banget viewers. Dan dia big portion ya. Dan viewers. Lontong cap gomeh ini kan biasanya disajikan saat perayaan cap gomeh. Tepatnya setelah Imlek. Dan ini buat viewers yang mau tetap menikmati lontong cap gomeh. Bisa kasih ini. Dan ini bener-bener enak banget. Dagingnya bener-bener lembut banget. Dagingnya bener-bener lembut banget. Ini ada daging sapinya ini bener-bener lembut. Lembut banget. Enak sekali. Dan ada campuran keriput kentangnya juga. Hmm. Ini super delicious. Also the sambal taste so good. Saya mau cobain untuk ayamnya. Ayam rendangnya. Tapi sebentar sebelum itu saya mau minum dulu. Kita aduk dulu viewers. Tuh. Kalau dilihat cantik sekali ya. Ada potongan strawberry. Dan bisa dilihat disini ada mintnya. Dan juga ada lemonnya. Dan juga ini ada soda waternya. Super fresh. I can taste. Ada potongan-potongan buahnya tadi tuh. Itu gemes di mulut. Enak banget. This is so nice. Tastes so good. Sekarang saya kembali lagi mau cobain ayam rendangnya. Wow. Hmm. Ayamnya juga lembut banget. Terasa sangat gurih. Mungkin karena sudah di bumbu tadi ya. Lembut gurih. Delish ke fish. Enak banget. Lontong cap gomeh terenak yang pernah saya cicipi. Wow ini enak banget. Dan viewers. Sekarang kita masuk ke dessertnya. Ini ada ketan hitam Enso. Jadi disini ada ketan hitam. Dan juga ada duriannya. Dan juga ada santannya. Sekarang saya mau langsung coba ketan hitam Enso-nya. Hmm. Viewers. Santan. Mixed with durian. Enak banget. Ada manisnya dari duriannya. Terus ada sensasi asin-asin sedikit dari santannya. Manis dicampur dengan asin. Itu saya suka banget. Karena itu menurut saya ada kombinasi yang bikin gurih. Itu saya suka banget. Dessert. 12 viewers. Saya sudah mencicipi makanan-makanan yang delish ke fish ini. Saya sudah coba. Tadi ada bakso juga. Ada bistik. Ada lontong cap gomeh. Dan juga ada nasi tumpeng. Itu enak banget. Dengan minumannya yang bikin makin perfect lagi. Makin segar semuanya. Semuanya sangat delish. Saya suka. Saya suka. Saya suka presentasi juga. Semuanya perfect. Viewers. Usai sudah perjalanan kuliner kita hari ini. Senang rasanya bisa mencicipi makanan-makanan. Di masakan peranakan khas Lamadam. And I'm done feeling like a princess today. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama saya Grace Wilson. Hanya di Food Diction. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama saya.